Halo teman-teman, saya Hartog Edo akan memberikan informasi sedikit tentang bagaimana melakukan suatu konversi mata uang Indonesia ke dolar Amerika secara lifetime. Kok bisa lifetime? Ini kita tinggal klik saja salah satu sini, kemudian right klik, refresh. Maka yang posisi Indonesia tadinya 455, naik lagi 467, sekarang wow pada detik ini Jumat 17 April 1044, ya posisinya naik lagi atau melemah beberapa poin sih, belum sampai 16 atau ribuan ya, lumayan lah. Ini akan sangat berguna bila mana kita melakukan suatu rate konstruksi dengan basic Indonesia, kemudian kita akan jual dalam mata rupiah, dari rupiah ke dolar ya. Sebagai contoh ini saya akan jual harga paket wisata Rp 2.950.000 per tax, berapa dolarnya? Maka di dalam USD-nya otomatis Rp 190.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 ini perhatikan nah pada euro ini kita teman-teman kita klik ya menjadi IDR Indonesia kita klik Indonesia selanjutnya pelan-pelan klik red table oke ya selanjutnya kita copy disini copy controller C buka untuk yang akan kita masukkan sheet nya ya agar kalkulasinya cepat kemudian klik data terus kemudian from web mungkin tampilan ribbon nya berbeda ya saya menggunakan office 365 yang terbaru ini tapi teman-teman cari aja data kemudian get transform data klik from web pada url timpah saja tempel kemudian klik ok tunggu pop up selanjutnya teman-teman bisa pilih ini antara table atau US ya tapi sini saya akan ambil table 1 nah seperti ini hasilnya ini seluruh mata uang di dunia muncul disini kemudian klik load load tunggu sebentar hingga muncul seperti ini nah ini dia tampilannya ini sudah real time ini dimana Indonesia ini saya akan blog aja untuk Indonesia pada nah seperti ini warna ya nah kemudian bagaimana agar bisa muncul seperti ini nih ini ya ada x-rate gitu ya caranya gini buka sheet yang tadi ini kan belum ada x-rate nya ya letakkan pada sini kemudian sama dengan arahkan pada b23 tanda bagi ketik 1 juta 1 0 nya 6 nah seperti ini lalu enter bling nah dia akan muncul semua ini tinggal kita rename aja nih ya nah dari sini teman-teman bisa klik D kemudian sini untuk koma style nya wow Indonesia naik lagi melemah lagi tadi dari 488 menjadi 508 seperti ini ya nah cukup mudah teman-teman silahkan kalau untuk membuat suatu hasil pembagiannya yang seperti ini ini ya saya popi aja berapa dolar sih caranya sama dengan ini bagi sebelah ini nah maka ini bisa kita rubah untuk number style nya dengan menggunakan ini United State dolar Amerika kita refresh bisa lakukan ini klik kanan kemudian disini ya klik kanan sini salah satu ini klik kanan refresh bisa juga melalui ini klik kanan refresh sama aja ini kalau ini hasilnya seperti ini kalau ini kita hilang ini misalnya udah query nya udah dihilangkan teman-teman klik dari sini klik kanan refresh nah turun lagi Alhamdulillah tadi 508 kok bisa begitu ya sekarang 492 aduh pusing saya baik demikian semoga sedikit memberi manfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati